Antony Ginting dan Jonathan Christie beda nasib di Kumamoto Masters Japan 2023, Kamis, 16 November 2023. Ginting selaku unggulan kedua dalam turnamen berlabel Super 500 ini justru keok lebih cepat di babak pertama. Dia dikalahkan oleh Weng Hong yang asal Cina lewat duel sengit tiga game. Laju Ginting terhenti begitu cepat lantaran tak bisa melaju ke babak kedua. Sementara itu Jonathan Christie yang juga menyandang status unggulan berhasil melalui partai pembuka. Dia sukses menang lawan Chiu Zhen, Cina Taipei, dua game saja di babak pertama. Lanju Jojo belum terhenti di babak kedua lantaran berhasil menang lagi lawan Su Liang, Cina Taipei. Walau beda nasib begitu signifikan, dua andalan tunggal putra ini justru kompak. Bagaimana tidak, kedua pemain kompak mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2023. Kepastian soal lolosnya Jojo dan Ginting seiring dengan update Statminton. Di mana dijelaskan kemenangan Jojo atasuli yang jadi kunci suksesnya. Raihan manis itu praktis mengantarkan Jojo ke partai final bulan Desember mendatang. Dia jadi pemain kedua di Tunggal Putra yang memastikan diri lolos ke final setelah Kun Lafut Viti Tsarn, Thailand. Sementara itu, Ginting sedikit dibuat ketar-ketir lantaran nasibnya bergantung kepada pemain lain. Yaitu Weng Hong Yang yang mengalahkannya dan utusan India, Pranoy HS. Kalau dua wakil itu bisa menang hari ini di Jepang, asa Ginting ke final ambiar. Namun Dewi Fortuna tampaknya masih berpihak kepada pria asal Cimahi itu. Bagaimana tidak, Pranoy HS harus tersingkir usai dibekuk Chou Tin Chen, Taiwan. Chou harus berduel hingga tiga game demi mengamankan tiket perempat final. Lewat duel alot akhirnya Chou sukses mengamankan satu tempat di perempat final. Di sisi lain, Weng Yang bermain apik sejak mengalahkan Ginting punya kepercayaan diri tinggi. Melawan Koki Watanabe asal Jepang, Weng berhasil mencuri satu game lebih dulu. Namun, kompatriot Kento Momota berhasil comeback di game kedua dan ketiga. Walhasil kemenangan praktis diamankan oleh Koki tatkala melawan Weng. Kemenangan Koki dan Chou sekaligus menandakan bahwa Ginting berhak lolos BWF World Tour Finals 2023. Sementara itu, Sang Raja Bulu Tangkis, Victor Axelsen, Denmark, lolos ke World Tour Finals 2023 setelah mengalahkan Jojo di perempat final Kumamoto Masters, Jumat, 17 November 2023. Sedangkan Jojo sudah lolos BWF World Tour Finals 2023. Pada hari ini di Tunggal Putra ada enam wakil yang memastikan diri lolos ke final. Ada Jojo, Ginting, Siuki, Cina, Kodai Naraoka, Jepang, dan Lissi Feng, Cina, Victor Axelsen, Denmark. Sebelumnya, Kunlafut Fititsarn, Thailand, sudah memastikan diri lolos berkat titel juara dunia BWF 2020. Download Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.